musik musik masih malam hari di kota Semarang hmmm... mas Dio ini kebanyakan petakilan hei, kali ini aku direkomendasikan Gleaner yang sangat... lezatos kalau aku lihat dari ini kerumunan-kerumunan orang mau beli ya rame teman lu, gila ini datang Sili berganti ke kanan, ke kiri, ke utara, ke barat kali ini aku mau makan ke... warung ke warung yang bejo oke, ini... kalau tak baca-baca terus dari beberapa teman yang ngasih masukan ini shambelnya hmmm... ada beberapa menu kayak ayam, darah dan lain sebagainya yuk langsung kita masuk ke dalam wih, dingin ini yang malu-mali oke, ini langsung pesennya di sini ya bu? iya, pesen pesennya di sini, yang paling spesial apa bu? semuanya spesial? semuanya oke, yang sering dibeli apa ayam? bebek oh, boleh, bebek saya bebek oh, yang paha beda biasa, lebih yang joss yang mana? joss semua joss semua, oke paha paha jadi kamu berapa? kamu? ayam masih? masih diet katanya oh, diet kamu suka gitu bu, ini buka dari jam berapa? jam 5 jam 5 sampai? sampai jam 12 jam 12 ya, ini sambil mendodoli ibunya oke, ini ada dua macam sambal atau satu bu? sambal, satu macam tomat sambal, cuma permintaan oh, permintaan ada yang pedes, ada yang biasa, ada yang sedang ada yang tidak mau pakai tomat oh, gitu ya, jadi tergantung permintaan saja nah, ini lagi ngolek sambalnya ini namanya sambal apa pak? terasi bawang? sambal terasi sambal terasi wah, ada gila kursinya Pak Bejo Pak Bejo Pak Bejonya sendiri? iya, saya sendiri langsung sama Pak Bejo jadi warungnya sesuai namanya Alhamdulillah Bejani Alhamdulillah Bejani oke ini udah dari tahun berapa pak? mulai buka tahun 1995 tahun 1995 sampai hari ini tetap di sini? alhamdulillah masih di sini masih di sini satu porsi yang bebek harganya berapa? bebek, belum nasi belum minum, Rp25 Rp25 kalau yang ayam? ayam Rp16.000 oke, siap saya yang ayam oh, jadi satu piring itu berisi sambal terus ada lalapan lalapan lalapannya kemangi sama gubis kemangi, gul timun gul timun oke, waduh boleh pak, saya satu nanti satu porsi satu porsi ya ini punya saya pak? tidak ini pesanan orang dulu nanti diparahi oh iya oke, boleh pak waduh ini banyak sekali sampai berapa potong pak ini seharinya di kisaran 130 bebek sama ayam ekor oh iya banyak banget wah sambal terasi dicampur dengan tomat waduh waduh ini masih panas sekali pak mantap sekali ini hari liburnya ada gak pak? gak pernah libur gak pernah libur ya pak gak pernah libur selalu selalu buka on terus waduh sudiarto iya semarang semarang pedurungan pedurungan oh pedurungan semarang timur semarang timur oke, siapa? kita pesan terima kasih ya pak iya wahlah pelayanannya bintang 5 cepat sekali ini aku datang itu gak sampai nunggu bermenit-menit lama langsung jadi ya karena saki ramennya disana di stok terus di goreng, di angkat goreng goreng-goreng terus rame banget wow sampai orang tuh mau makan sini ngantri banyak yang bagus juga wuh wuh gak pesan dong disini spesialnya adalah yang semuanya katanya tapi yang paling mencuri perhatianku bebek coba aduh diho oke jadi spesial semua terus aku memilih ini krispida tadi juga apa ya apa ya temanku itu kameraman itu pesan yang ayam 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 ayamnya kan ha 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 seh yang beli bebek terses kamu beli ya pak ini aku udah tambahkan dengan pte dan tempe 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 nya suguh menggoda karena tak liat itu garing ini lho hah wajah ini berada 8 yang bawa ini sama yang bawa ini berdoa dulu sebelum makan wuhuuu wuhuuu bebeknya lho sangat gede ya ini bagian paha terus ada kemangi seperti yang tadi bapak saya bilang ada kubis, timun, dan sambelnya aku tambahkan petai disini wih waaah waaah wuhh petainya gede gede banget ini petainya udah iya nah ini benda ngilir tereret jreng 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 wuuu dipetil sangat rilis terus part 2 2 menetel alias menidil kemudian ditudul ini adalah kulit bebek lihat ya lihat 1,2,3 waaaw seret sangat seksi ini ibarat wanita atau perempuan ini adalah gitar sepanjol makasih masuk kita makan ya wow hmmm makasih ya hmmm 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 lembut lembut terus masih ketika di cakot itu masih juicy juicy bumbunya loh bumbunya bumbunya rempah-rempah yang saya tanyakan kepada bapak tadi udah meresap ke dalam beda dan mantap wuuu ini aku mau nyocl ke sambal hmmm jangan lupa ini jangan lupa berbahagia kasar ketika bercampur dengan sambal ulekannya apa bubunya berhasil utamanya sambal itu raksa wow wow jadi sambalnya itu dia cenderung ke manis terus ada lihat sedikit rasa asam dari tomat-tomatnya gini menak walaupun tadi bilangnya ini sambal wakasam terasi cuma terasinya juga rasanya tipis wuh enak kan hmmm petai petai gorengnya hmmm dicampur dengan bebek rugi kalau Semarang nggak makan ini petai ini ngetes ini aku pesen yang biasa itu ya sambalnya tapi menurutku aku sebagai yang ya lumayan semu sambal gitu ini udah kerasa petai mantep gurih banget bebek manis pedas di sambalnya lalapan hampir tersedak hmmm wow minyak-minyak sembeli dekelas atas kotas kotas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya dikasih tambahan sambal yang belum pake tomat ooooh apa yang berpikir itu? eh eh, kalau berpikir aja ini aja ini sambil terasnya, sambil di atur kalau kalian sebagai pecinta sambal terasi, ini cocok banget karena terasinya disini lebih tebel jadi tergantung selera, kalian pilih sambal yang mana aku serang banget sama yang tomat ini nah, tenang walah jeru enak banget joss, tenang, joss, semlidut, lezatos, kotos-kotos terimakasih yang udah merekomendasikan kuliner ini terimakasih banyak yang udah nonton video kali ini jangan lupa kalau punya rekomendasikan kuliner yang unik, yang legenda dan menurut kalian itu semlidut, langsung ketik aja di kolom komen jangan lupa di shrek di subscribe maksudnya di subscribe channel ini dan di share video kali ini supaya semua seluruh orang Indonesia itu tahu bahwa disini ada warung Kang Bojong yang rasanya sangat semlidut mau pesen tuh bebeknya oke? wah sampai bingung lagi saya mau ngomong apa terimakasih banyak, yaudah sampai ketemu di kuliner selanjutnya bye bye selamat menikmati